Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Selasa 5 Juli tahun 2022 Inspirasi yang saya bagikan di hari ini adalah Saya punya cerita tentang Seorang anak yang mengidap penyakit yang Menurut dokter ini susah untuk disembuhkan Dia mengidap penyakit diusus Yang ususnya harus dioperasi Karena ada kebocoran usus Sehingga dimungkinkan virus akan tersebar kemana-mana Ketika di jalan-jalan operasi Dokter ini hanya memredisikan Kemungkinan sembuh itu sangat sekecil Tetapi atas izin Allah SWT Operasi berjalan dengan lancar Kemudian sampai di ruang IGD Kondisi semakin membaik Sampai akhirnya bisa hidup normal kembali si anak Kemudian dokter itu bertanya kepada Sang ayah waktu itu yang selalu menemani si anak Ayahnya ditanya Sebetulnya Anda punya amalan apa Sehingga ini menurut kami adalah kejadian yang luar biasa Yang prediksi kami ini susah untuk disembuhkan Tetapi ini Allah memberikan kemudahan dalam segala hal Dan akhirnya anak ini bisa sembuh Orang tua itu menjawab bahwa Apapun yang dia terima Dia selalu bersyukur kepada Allah Ketika anaknya ada kabar untuk dioperasi Dia bilang Alhamdulillah anak saya bisa dioperasi Ketika anaknya dalam keadaan gawat darurat di IGD Alhamdulillah anak saya masih bisa di IGD Jadi apa yang dia ucapkan selalu bersyukur Bersyukur dan bersyukur Karena nikmat Allah lah yang membuat kita bisa hidup Nikmat Allah lah yang mendampingi Mengantarkan anak-anak kita sehingga sampai saat ini Dan Allah pasti punya jalan yang terbaik Ternyata dengan orang tua itu sering bersyukur Allah memberikan mujizat yang luar biasa kepada si anak Sehingga anak itu dimudahkan dan akhirnya diberikan kesembuhan Maka marilah senantiasa kita di kondisi apapun Senantiasa kita bersyukur Jangan lupa mengucapkan kalimat-kalimat baik Kalimat-kalimat poibah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh